Hai KoFriends, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah KoFriends, di soal ini itu sebelum kita kerjakan, kata-kata 500 ribu kali seharusnya adalah 50 ribu kali ya. Oke, jadi di soal ini itu diketahui ada mobil nih KoFriends. Dia menempuh jarak sejauh 13,2 km. Kemudian, jarak itu KoFriends ditempuh setelah roda dari mobilnya berputar sebanyak 50 ribu kali. Nah, kita diminta menentukan berapa cm sih jari-jari dari roda mobilnya. Oke, jadi KoFriends, satu putaran roda itu sama dengan keliling roda. Nah, keliling roda itu nanti akan sama dengan jauh jarak yang bisa ditempuh oleh mobilnya nih KoFriends. Nah, karena tadi satu putaran roda itu sama dengan keliling roda, berarti untuk mencari jari-jari dari roda mobilnya, kita gunakan rumus dari keliling lingkaran ya, karena rodanya itu berbentuk lingkaran. Rumusnya KoFriends adalah K sama dengan 2 dikali P dikali dengan R, Knya itu keliling, D itu diameter, dan R adalah jari-jari dari lingkarannya. Berarti sekarang KoFriends, tadi itu kan jaraknya dalam satuan kilometer, sedangkan jari-jarinya itu diminta dalam satuan sentimeter, kita harus ubah dulu nih KoFriends, satuan jaraknya dari kilometer ke sentimeter. Nah, untuk mengubahnya, kita akan gunakan tangga satuan panjang seperti ini. Jadi, di tanggal satuan panjang itu, tiap turun satu tangga harus dikali 10, tiap naik satu tangga harus dibagi dengan 10. Kemudian sekarang, kita kan mau ubah dari kilometer ke sentimeter ya, KoFriends. Jadi, kita itu turun tangga, turunnya 1, 2, 3, 4, 5, turunnya 5 tangga. Maka, untuk mengubah jarak dari kilometer ke sentimeter itu, jaraknya harus kita kali dengan 100 ribu seperti ini. Nah, sekarang untuk perkalian ya, KoFriends, jadi, supaya lebih mudah tanda komanya kita simpan dulu, maka yang kita kalikan adalah 132 dikali dengan 100 ribu, hasil perkaliannya itu tinggal 132 ditambahkan 5-0 di belakang nih KoFriends, berarti sama dengan 13.200.000. Kemudian, hati-hati nih KoFriends, karena yang kita kalikan itu seharusnya 13,2, ada tanda koma di depan satu angka, berarti di hasil perkaliannya, kita juga harus meletakkan tanda koma di depan satu angka. Berarti, sekarang hasil perkalian itu kan menjadi 1.320.000,0. Koma nolnya bisa kita hilangkan, maka jadi 1.320.000 cm. Oke, KoFriends, kita sudah berhasil ya, mengubah satuannya dari kilometer ke sentimeter. Sekarang kita akan cari keliling dari rodanya, KoFriends, supaya kita bisa menemukan jari-jarinya. Nah, jadi keliling roda itu akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil, dibagi dengan jumlah putaran roda. Jarak yang ditempuhnya dalam satuan sentimeter ya, jadi 1.320.000 dibagi dengan 50.000. Nah, kalau KoFriends lihat di sini itu, pada 1.320.000 dan 50.000, ada 4.0 di belakang yang kalau dibagi bisa saling menghilangkan, karena 10.000 dibagi 10.000 sama dengan 1. Maka pembagiannya, KoFriends, tinggal 132 dibagi dengan 5. Nah, sekarang pembagiannya itu akan kita hitung, KoFriends, dengan cara bersusun seperti ini. Oke, kita mulai hitung ya. 13 dibagi 5 itu hasil terdekatnya 2, 2 x 5 sama dengan 10. Kalau kita kurangkan, 13 kurang 10 sama dengan 3, kita turunkan 2 dari atas. Nah, 32 dibagi 5, hasil terdekatnya, KoFriends, adalah 6. 6 x 5 itu 30, kalau kita kurangkan, 32 kurang 30 sama dengan 2 ya. Kemudian, 2 KoFriends kan sudah tidak bisa dibagi dengan 5, jadi kita akan tambahkan 1.0 di belakang 2, jadi 20. Karena kita menambahkan 0 KoFriends, pada bagian hasilnya kita harus menambahkan tanda koma. Kemudian, 20 dibagi 5 itu sama dengan 4, 4 x 5 itu 20, kalau kita kurangkan, 20 kurang 20 sama dengan 0. Jadi, hasil pembagiannya itu 26,4. Maka, keliling dari rodanya, KoFriends, adalah 26,4 cm. Kita sudah tahu kelilingnya, kita tinggal cari jari-jari dari roda mobilnya, KoFriends. Nah, jadi, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, untuk mencarinya itu, kita gunakan rumus dari keliling lingkaran. Kemudian, kelilingnya 26,4 cm. Untuk mencari jari-jarinya itu, kelilingnya kita masukkan ke dalam rumus, KoFriends. Nah, kemudian, untuk P-nya itu kita gunakan 22 per 7 ya di sini. Oke, KoFriends, sekarang operasinya itu 26,4 sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali R. Langkah pertama untuk mencari nilai R itu, KoFriends, Nah, 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. 1 kali 22 per 7 sama dengan 22 per 7. Nah, berarti operasinya tinggal seperti ini ya, KoFriends. Kemudian, 26,4 dibagi 2 itu sama dengan 13,2. Nah, sekarang, untuk mencari nilai R, kita tinggal bagi saja nih, KoFriends. Kedua ruas dengan 22 per 7. Berarti operasinya berubah ya. Jadi, seperti ini. Di ruas kanan, 22 per 7 dibagi 22 per 7 itu 1. 1 kali R sama dengan R. Kemudian, di ruas kiri, 13,2 dibagi 22 per 7 itu. Kalau ada operasi pembagian dengan pembagi pecahan, kan operasinya jadi perkalian, kemudian pecahan pembaginya dibalik nih, KoFriends. Maka, sekarang operasi perkaliannya itu, maka sekarang operasinya itu jadi seperti ini. 13,2 dikali dengan 7 per 22. Nah, 13,2 dikali 7 itu 92,4. Jadi, sekarang pecahannya adalah 92,4 per 22, KoFriends. Nah, 92,4 per 22 itu sama dengan 92,4 dibagi dengan 22. Hasil pembagiannya adalah 4,2. Jadi, jari-jari dari roda mobilnya, KoFriends, adalah 4,2 cm. Oke, KoFriends, kita sudah berhasil ya menemukan jari-jari dari rodanya. Berarti soalnya sudah selesai kita kerjakan. Nah, KoFriends, tetap semangat belajar ya.